Baik, mari kita awali kajian kita pada pagi Jum'ah ini dengan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Kita masih pada kajian Tadribat. Pada kajian Tadribat. Al-Anbiya tujuh. Al-Anbiya tujuh. Kajian kita sebelumnya sampai pada ungkapan. Fasalu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Maka kita akan lanjutkan pagi ini dengan Toha 132. Seingat saya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendistribusikan bagi-bagi siapa yang akan bahas ini dan siapa yang akan bahas ini. Ada empat orang pada waktu itu. Sekarang dua yang terakhir. Ada Bu Roshida, ada Bu Eti waktu itu. Tapi kelihatannya Bu Roshida belum masuk. Maka pilihannya adalah yang pertama kali boleh Bu Siti Salamah dan Bu Buka nanti kelanjutannya. Siapa yang akan memulai sesi sharing kita berikutnya? Dari segi makna sekarang. Silahkan. Ayah, Pak Guru. Ya, silahkan. Sampai alaihya ya, Bu. Sampai alaihya. Iya, silahkan. Suruhlah keluargamu sholat. Sabar. Suruhlah keluargamu sholat. Sabar atasnya. Baik. Kira-kira apa maksudnya sabar atasnya? Nyaknya kemana nyaknya? Nyaknya kemana? H. Iya, H-nya kemana? H-nya alaihya atasnya. Iya, nyaknya kemana maksudnya nyaknya? Nyaknya, oh. Suruhlah keluargamu sholat, 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 sabar, atasnya. Itu, sholat dengan sabar. Ininya, supaya lebih terkontrol pemahamannya. Jawabnya sepotong-sepotong ya. Nyaknya kemana? Nah. Ke keluarga, keluarga. Ya, bagus. Ahlaka, ahlaka. Ahlaka keluarga? Ahlaka keluarga kamu. Ahlaka berapa kata? Dua. Mana yang bermakna keluarga? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ahlaka. Apa itu? Ahla. Ahla. Ya, bagus ya. Jadi, coba lihat. H itu. Mudhakar apa mu'annas? Ahlaka mu'annas. Mu'annas. Kalau ahla, mudhakar apa mu'annas? Ahla. Mu'annas. Apa penandanya yang ibu amati sehingga ahla diduga mu'annas? Ahlaka keluarga. Ada tidak penandanya. Antara ada dan tidak ada dulu. Nanti soal lain kita bahas. Ibu, jawabnya ada atau tidak ada dulu. Antara ada dan tidak ada juga dulu, Bu. Antara ada atau tidak ada. Lupa, Pak Guru. Jadi, jawab ini yang lebih tegas. Ada atau tidak ada? Ada. Apa itu? Oh, ada atau. Ahlaka. Apa ya? Keluarga. Apa penandanya? Aduh, Pak Guru. Lupa. Gini, kalau begitu bilang tidak ada. Begitu. Oh, begitu. Oke, baik. Sekarang. Kalau itu bilang tidak ada ya. Lupa beda cerita. Iya. Iya. Ibu, 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 Bapak. Sekarang coba bantu saya untuk mempermudah diskusi kita. Buka pelajaran 17 di buku 2. Buka pelajaran 17 di buku baru halaman 77. Di buku baru halaman 77. Betul. 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 Ini itu, Bu. Waduh, 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 Waduh. Kepentingan kita, ya. Kepentingan. Lihat langsung ke bagian al-kaidahnya, Bu. Siti Harna. Kepentingan kita memahami kaidah, Mufrat, Jama'at, Muzakar, Mu'annas, itu adalah untuk membantu kita memahami dengan cara yang lebih detail, lebih tepat. Artinya bagaimana, jika kesimpulan kita bahwa ahlah adalah mu'annas, maka hak cocok merujuk kepada ahlah, maka ayat ini mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi keluarga. Kira-kira begitu. Nah, itu artinya nalar kita mengatakan, betul, ya memang betul, bahwa kita harus bersabar menghadapi keluarga. Tapi pertanyaan berikutnya, benarkah ayat ini yang bermaksud demikian? Begitu. Tapi kalau ternyata hasil kajian kita, ahlah itu bukan mu'annas, sementara hak itu mu'annas, maka ayat ini tidak bicara tentang sesabar menghadapi keluarga. Oke, sudah ketemu ibu-ibu pelajaran ke-17, kaidahnya? Buku 2, Pak. Betul, buku 2, Pak Azhari. Iya, ketemu. Coba buka halaman 84, Bu Bonita, untuk membantu kita. Sudah? Saya sering mengatakan bahwa apa yang dijelaskan di bahasa Arab Qur'ani itu masih dalam skala pantas ya, pemahaman terbatas. Pemahaman terbatas dalam bentuk-bentuk yang populer, yang sering ditemukan. Sering ditemukan, terbatas. Tapi mengandalkan keterbatasan ini, insya Allah kita juga bisa memahami dalam skop yang terbatas. Artinya batas target-target kita ya, batas target-target kita. Sudah? Sudah halaman berapa? 84 ya? 84. Di buku yang baru. Coba lihat dari atas, coba baca, Bu Bon. Halaman 84, baris paling atas. Yang itu ya? Coba, apa katanya? Baca ayat-ayat berikut. Eh, salah kalau gitu, bukan. Buku lama? 66. Ya? Apa? 66. Coba lihat ya. Coba cari di situ, sesuai dengan halaman masing-masing. Sesuai dengan halaman masing-masing. Ada pernyataan? Bu Dakar Mu'anash. Ya, ada pernyataan begini. Dari contoh-contoh pada dua kolom di atas, ada? Oh iya. Ada, Pak. Oke, tolong lanjutkan biar membantu ibu-ibu, Bapak, untuk mengingat lebih lekat. Silahkan dibaca. Dengan suara nyaring tidak apa-apa, supaya titip di telinga juga. Bukan hanya di mata dan di bibinya. Silahkan. Dari contoh-contoh pada dua kolom. Semua aja, semua aja boleh. Biar ramai. Dari contoh-contoh pada dua kolom di atas. Kita ketahui bahwa yang termasuk isu Mu'anash, antara lain, satu nama perempuan. Lihat contoh nomor satu. Dua, kata benda yang diakhiri tak marbutoh. Tiga, masdar yang diakhiri tak marbutoh. Lihat contoh nomor tiga. Empat, kata sifat yang diakhiri tak marbutoh. Lihat contoh nomor empat. Lima, kata tunjuk, kata ganti, dan kata penghubung benda. Lihat contoh nomor lima. Iya, baik. Untuk menyesuaikan diri dengan isim Mu'anash pada nomor satu, dan dua, dan tiga. Contoh. Jadi, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak, maka kalau cara runtut berpikirnya, tetap begitu melihat sebuah kata, sebuah kata kita kenali dulu dia, isim, fi'il, atau harf. Itu tuh, hendaknya ini menjadi pengetahuan sistematis saja. Bukan karena ditanya, bukan karena sedang dilatih, begitu. Dibiasakan saja supaya pemahamannya jadi lebih cepat. Begitu melihat kata langsung gitu, ting, 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 gitu loh. Ya, isim, fi'il, apa harf, ini isim, fi'il, apa harf. Itu tuh langkah pertama, betul. Mari kita lihat ya cara kerjanya. Kata ahla, ya, kata ahla, itu apakah dia isim, Bu Harna? Dia isim. Ya, oke bagus ya, berarti udah masuk kita satu bagian. Dia isim yang mana? Apakah nama perempuan? Apakah kata benda? Apakah masdar? Apakah kata sifat? Atau kata domir, tunjuk, dan, atau isim musul? Kata domir, Pak. Ahla itu domir? Oh, ahlanya. Ahla berkeluar. Kata benda. Ya, baik. Maka, ketika kita sudah menyadari dia kata benda, lihat. Yang dimaksud dengan isim mu'anas kalau kata benda adalah yang diakhiri ta'mar butoh. Oke? Sekarang tinggal kita cek. Sekarang kita cek. Apakah ahla diakhiri ta'mar butoh? Tidak. Ahla tidak. Oke, berarti dia bukan mu'anas, berarti haknya bukan ke ahla. Nah, silakan coba. Bu Harna, cari lagi. Itu ahla merujuk ke mana? Maaf. Alaihah, haknya merujuk ke mana? Berarti mu'jakar. Kalau bukan mu'anas, berarti mu'jakar, Pak. Yang mana? Yang mana yang Ibu bicarakan ini? Ahlanya apa haknya? Saya khawatir nanti saya salah paham. Yang Ibu bicarakan kalau bukan mu'anas, berarti mu'zakar, ini ahlanya apa haknya? Ahla. Iya, oke. Ahla itu bukan mu'anas. Mu'anas. Berarti dia? Mu'zakar. Oke, bagus. Sementara hak ini, hak ini mu'anas, maka yang perlu dicari adalah yang mu'anas juga. Bisola. Di bisola. Apa? Bisola. Iya. Itu ada berapa kata di bisola? Dua. Dua. Yang pertama, apa yang kedua maksudnya? Yang kedua. Apa itu? Sholah. Sholah. Baik. Ada penanda mu'anas di situ? Pak Mabuto. Iya, bagus. Ini masuk jenis mana nih? Isim yang mana nih? Asolah ini. Kalau Ibu tahu bagus. Sholah. Sholah. Isim. Isim yang mana? Isim masdar. Iya, masdar gitu ya. Isim yang mana? Masdar gitu ya. Baik. Masdar. Tadi sudah kita baca bahwa masdar, kalau diakhiri dengan takmar butoh, dia termasuk kategori mu'anas. Bagus. Sekarang, maka wastobir alaiha, maknanya apa? Sabar. 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 Sabar melaksanakannya. Sabar mengerjakannya. Mengerjakan apa? Sholah. Iya. Dengan demikian, maka akan ada ya. Maka akan ada pemahaman baru yang Ibu miliki. Kalau tadi kita mengatakan sabar atasnya, itu ambigu gitu. Apa maksudnya? Sabar atasnya gitu. Nah, coba sekarang dengan modal pemahaman tadi. Silahkan diungkapkan kembali. Apa maknanya? Suruhlah keluarga kamu melaksanakan sholat dengan se-ed. Suruhlah keluarga kamu sholat, sabar dalam melaksanakannya gitu. Coba, wastobir berapa kata? Wastobir dua. Iya. Yang pertama apa maknanya? Wah. Apa maknanya? Wah. Wah. Bisa dengan sabar gitu Pak Biru. Wah, apa maknanya? Dengan. Dari mana diperami wah maknanya dengan bagaimana maksudnya? Arti dasar wah apa, Bu? Iya. Apa tidak bisa dipakai arti dasar di sini? Suruhlah keluarga kamu suruhlah keluarga kamu sholat dan sabar mengerjakannya. Iya. Yang bermakna sabar yang mana? Sobir. Hah? Wastobir. Wastobir. Itu berapa kata tadi? Dua. berarti yang yang sobir ya. Sobir. Yang pertama apa, Bu? Kalau itu dua kata. Dua. Yang kedua? Dua. Oh, wastobir. Wah. Yang kedua apa, Bu? Apa dibatuh itu? Jadi sobir. Tapi itu mati. Wastobir. Wah. Saya bantu ya, Bu? Iya. Iya. Kata yang kedua, dugaan Ibu fiil atau bukan? Sobir. Sobir. Sabar. Sabar. Fiil. Fiil apa, Bu? Bukan. Bukan fiil. Amr. Kalau bukan fiil, kan ada dua kemungkinan. Antara isim atau harf. Saya bantu. Kalau harf atau isim. Kalau dia bukan fiil, maka kemungkinannya adalah kemungkinannya adalah isim atau harf. Isim. Isim yang mana, Bu? Isim. Isim nama. Isim nama. Isim sifat. Isim sifat. Isim sifat. Isim sifat. Isim sifat. Sabar. Apa cirinya itu sifat? Sifat cirinya. Artinya kalau Ibu tidak menemukan ciri yang memperkuat, ya katakan saja tidak ketemu. Maka nanti saya akan alihkan arah pertanyaan dan diskusi kita. Iya. Yang tidak ketemu, Pak. Oke, baik. Coba Ibu amati huruf terakhir kata itu. Sukun. Oke. Coba ya, Ibu. Coba ingat ya, Ibu. Tentang, kita pernah bicara tentang baris ya. Tentang baris atau harokat gitu. Tanda baca dalam bahasa Arab ya. Ada fathah, ada domah, ada kasroh, ada sukun gitu. Ada fathah dan sukun. Kalau saya begini nyebutnya, di antara baris-baris, Ibu nyebutnya apa sih? Harokat apa? Syakal apa? Baris-baris. Di antara baris-baris tersebut, ada yang menjadi penciri isim nggak? Penciri isim sukun. Iya. Apa? Sukun jiri isim. Jiri isim apa? Jirinya, ah itu kasroh, kasroh. Oke, bagus. Ya, bagus. Bagus itu artinya. Artinya, kalau dia kasroh, kemungkinan kuat, 90% itu adalah isim. Oh ya, isim. Isim. Oke, kalau isim ya. Kalau fiil. Iya, isim. Kalau fiil dari baris itu, mana penciri utak, pencirinya gitu. Ya, oh kalau begini, ini juga kuat, dia adalah fiil. Itu mungkin Pak, tok, toknya. Eh Ibu, kita nggak lagi ngomongin huruf ya Bu, baris. Oh iya. Fokus ke baris. Kasroh, penciri, khusus, untuk isim, sedangkan kalau penciri fiil, Oh, itu tuh, Alif. Ibu, mohon maaf. Ibu, kita lagi ngomongin baris Bu, bukan huruf Bu. Astaga. Fadha, Dito. Fadha. Oke, bagus ya. Saya, atau ada yang lain, ada yang lain yang mau membantu, sebelum saya ingatkan? Huruf, baris. Sukun juga bisa Pak Guru. Sukun, sukun, sukun diro. Nah, oke, bagus ya. Begitu ya, jadi kalau isim, dari huruf-huruf, dari baris-baris tadi, dicirikan kuat dengan kasroh. Dengan kata lain, jika ada kata yang ujungnya kasroh, diduga kuat itu adalah isim. Dulu kita pernah bilang kan, apa bunyinya kalau kasroh Ibu-Ibu? Bunyi kasroh adalah I. Mohon maaf, bahasa kita beda-beda ya. Kalau kasroh bunyinya I, kalau Fadha bunyinya A, kalau Domah bunyinya U. Saya ulangi lagi, kalau kasroh bunyinya apa? I. Maka gampang. Isim. Isim. Gitu. Isim. Isim. Ya, sebentar. Nah, itu ya caranya. Sementara untuk fi'il, untuk fi'il itu, pencirinya adalah sukun. Sukun. Di ujungnya. Oke. Dengan kata lain, bahwa kalau ada kata yang ujungnya sukun, duga kuat itu adalah fi'il. Fi'il. Oke. Maksudnya aku malah gak nyambung, Pak, kalau fi'il ujungnya sukun. Misalnya apa? Bukan kalau fi'il ujungnya sukun. Ini, ulang. Saya ulang ya. Balik ininya. Balik ke, apa namanya, ingatannya dibalik. Jangan dari kanan ke kiri. Tapi dari kiri ke kanan. Kalau ada kata ujungnya sukun, duga kuat itu fi'il. Iya. Oke, ikut ya. Kalau ada kata ujungnya kasro, duga kuat kata itu adalah isim. Oke ya. Ini soal tanda-tanda ya, untuk menguatkan-menguatkan kita ya. Di samping ada tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan untuk sampai pada kesimpulan. Oke. Nah, sementara kalau nanti kita melihat ada kata yang fathah ujungnya, yang domah ujungnya, itu tidak langsung bisa mengarahkan kita kepada ini isim atau fi'il. Karena kita harus mencari tanda-tanda yang lain. Tanda yang lain. Bisa diikuti penjelasan itu? Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Balik maksudnya apa? Fi'il ujungnya sukun. Isim ujungnya kasro. Enggak. Itu penciri khusus. Jadi, kalau ada kata yang ujungnya sukun, duga kuat itu fi'il. Kalau ada kata yang ujungnya kasro, duga kuat itu adalah isim. Bisa kita lanjutkan diskusinya? Enggak. Oke, baik. Nah, tadi sudah sampai pada apa, Bu Harna? Bahwa kata kedua itu bukan, bukan apa? Bukan isim. Melainkan apa? Fi'il. Nah, sekarang coba diduga lagi, kira-kira itu fi'il apa? Amr. Amr. Ya, Pak Azhari yang sudah ketemu, enggak sabar ya. Kira-kira. Kita sering begitu. Wah, kalau kita tahu itu. Enggak selalu. Enggak kelinggiran apa-apa. Keceplosan. Keceplosan. Iya. Nah, baik. Nah, sekarang coba lihat ya. Kalau ada yang kita duga sebagai fi'il Amr, maka huruf yang di awal itu namanya apa? Bu Harna? Huruf yang mana, Pak Guru? Yang di awal. Yang Wak Muri. Saya sudah tutup Waknya. Oh, yang perintah. Bukan. Huruf di awal itu namanya huruf apa? Hamzah. Itu doang. Ada nama lengkapnya apa itu saja? Sudah nama lengkapnya? Hamzah. Hamzah Wasol. Iya, bagus. Ingat kan karakternya Hamzah Wasol? Bagaimana karakternya Hamzah Wasol? Hamzah Wasol. Kalau lupa, katakan aja lupa. Biar tidak memaksakan diri dan hemat waktu. Bisa U, bisa I gitu, Pak Guru. Oke, itu bagus. Apa lagi karakternya? Karakter-karakternya. Selain bisa U, bisa I, dia bisa apa lagi? Enggak tahu, Pak Guru. Oke, yang lain. Gimana? Kalau ada Hamzah Wasol, apa ilmunya? Bisa dibaca. Oke, bagus. Dia terkadang tak dibaca, terkadang dibaca. Oke. Kapan dia dibaca? Kapan dia tidak dibaca? Coba yang lain. Ikut serta. Tidak dibaca kalau wakob, Pak. Eh, gimana wakob di awal? Gimana nggak dibaca? Ini di awal ini. Wakob itu adanya di akhir. Yang lain apa? Bagaimana? Dibaca kalau diberi, ngerokat. Bukan, bukan itu. Soal diberi, tidak beri nanti, Bu Ida. Kalau di bahasa Arab, nggak ada yang diberi itu. Kalau di bahasa Arab. Yang diberi itu kalau ada di Al-Quran. Kalau di hadis itu baru diberi dan tidak diberi. Yang lain? Bahasa kita apa? Ingat, namanya apa tadi, Hamzah? Wasol. Wasol makna dasarnya apa? Jambung. Jambung. Oke, apa kaitannya dengan itu? Kalau di tengahnya ada sukun, langsung dibaca. Baik, saya bantu ya. Dengan bahasa yang sederhana. Hamzah, wasol, sambung. Artinya, kalau dia disambung dengan kata sebelumnya, maka Hamzah itu tidak terbaca. Oke ya. Hamzah, wasol, sol, wasol, sambung. Itu maksudnya apa? Kalau disambung dengan kata sebelumnya, waktu baca itu, maka dia tak terbaca. konteks ini, kalau wawunya, kalau wawunya, kalau wawunya di, apa namanya, wawunya dimunculkan, kalau wawunya dimunculkan, maka dia tidak dibaca. Wasol, wasol, gitu aja. Tetapi, gitu, kalau tidak disambung, waw, doang, gitu, nggak disambung, maka barulah muncul tadi yang Bu Harnas sampaikan. Itu bisa dibaca. U bisa dibaca. I. Bisa diikuti penjelasan ini? Amzah, wasol, sambung. Kalau disambung, tak terbaca. Kalau tak disambung, itu dibaca. Antara U atau I. Oke, mudah-mudahan ingat bagaimana U dan bagaimana I. Jadi, kata yang keduanya, apa ini Bu Harnas? Yang kedua. Yang tadi kan, wastobir itu ada dua kata. Kata yang pertama adalah, kata yang kedua adalah, saya sudah, kalau lihat layar, kalau dilihat layar, saya sudah tutup kata yang pertama, sehingga Ibu bisa fokus ke kata yang kedua. Jadi, kata yang kedua adalah, apa? Ustobir. Ustobir. Iya, bagus. Ustobir. Ustobir. Apa pertimbangan Ibu? Ustobir. 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 Apa pertimbangan Ibu? Gak tahu, Pak Guru. Hah? Gak tahu, Pak Guru. Oke, gak tahu. Baik. Coba Ibu-Ibu yang lain bantu kita. Kapan Hamzah Wasol dibaca U, dan kapan dibaca I? Kalau dibaca I, terakhir sebelumnya I, jadinya bacanya istibir. Istobir. Istobir. Bagaimana jadinya? Huruf terakhir. Kalau huruf terakhir, kejauhan, Bu Eti, kejauhan. Baris huruf ketiganya Fathah, jadi di baris awalnya I, huruf awal I. Yang dulu kita ringkas dengan mengatakan, jika ketiga U maka pertama U, jika ketiga bukan U, maka pertama I. I. Yang huruf ketiga. Huruf ketiga. Huruf ketiga U berarti I. Jika ketiga U maka pertama U, jika ketiga bukan U maka pertama U. Bukan U berarti I. I. Lupa Pak Guru. B aku satu ya. Maka ini Ustobir apa Istobir? Is. Berarti Istobir. Dan gitu ya. Dan coba Ibu-Ibu amati. Kalau kita bacanya, Ustobir itu berat juga. Beda dengan Istobir, saya enggak tahu. Tapi kalau perasaan saya, kalau Ustobir itu terasa lebih berat daripada Istobir. Tapi kalau dia cocok, misalnya kata Udkur, misalnya. Udkur. Kata Udkur itu cocok. U-U. Jika dibaca Udkur, cocok, itu lebih ringan dibaca kalau salah, Idkur. Coba-coba ibu-ibu rasakan gitu ya. Kalau cocok, itu lebih ringan. Kalau enggak cocok, dengan kaedah itu, dia lebih berat. Karena sebenarnya bahasa Arab itu disusun berdasarkan kemudahan yang orang Arab bisa lakukan. Atau manusia secara umum. Baik, kita lanjutkan. Itu berarti apa maknanya ketika sadari bahwa itu adalah fi'il amr? Nah, Bu Harna. Jadi setelah kita menyadari itu adalah fi'il amr, berarti maknanya bagaimana? Suruhlah keluarga-mu melaksanakan sholat dan sabar mengerjakannya. Nah, ibu memahami kan tadi istobir itu fi'il amr? Iya. Apakah muncul di dalam pemahaman ibu? Di dalam terjemahannya apa sudah muncul? Bahwa istobir itu adalah fi'il amr? Apa sudah muncul di dalam? Iya, disuruh sabar, Pak Guru. Disuruh sabar. Jadi bagaimana bahasa Indonesia kalau nyuruh? Sabarlah. Sabarlah. Suruhlah keluarga mu mengerjakan sholat dan sabarlah mengaksanakan sholat dan sabarlah mengerjakannya. Iya, bagus. Oke, berikutnya. Terima kasih, Bu Harnak. Berikutnya siapa? Saya, Pak Guru. Iya, silakan, Bu Ida. Kami tidak tahu. Oh, iya, iya. Sebentar, Bu Ida. Ada yang bertanya, silakan. Iya, iya. Itu kan sabar sobaro, ya, Pak. Terus? Iya, toknya belum dijelasin. Apa? Belum dijelasin. Apanya, Bu? Toknya. Toknya. Mas Todir. Waktu itu saya katakan apa? Yang penting tiga pokoknya sudah ketemu. Oh, begitu. Oke. Penting tiga pokoknya ketemu. Masih ketemu, enggak. Nah, tetapi coba begini, ya. Coba begini, ininya. Kalau tertarik juga supaya ada jawaban untuk itu. Kita pakai logika, lah. Kita pakai akal-akalan. Misalnya, saya berkata Isbir dengan Istobir. Apa? Isbir dan Istobir. Iya, saya akan saya tuliskan supaya Ibu Ibu bisa mengamatinya. Eh, maaf, maaf, maaf. Kelebihan. Oke, bisa terbaca? Isbir, apa maknanya? Sabarlah. Sabarlah. Istobir, apa maknanya? Sabarlah. Iya, baik. Sabarlah. Oke, baik. Nah, sekarang coba lihat. Isbir, berapa huruf? Sampai. Istobir, berapa huruf? Istobir, 45. Iya. Mengucap Isbir dengan Istobir, beratan mana? Istobir. Isbir dengan Istobir, beratan mana? Istobir. Nah, kira-kira begitulah. Jadi, ini bukan sabar-sembarang sabar ini. Jadi, sabar yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, itu bisa kita prediksi dari jumlah komposisi hurufnya. Kemudian, ini lama karena ini sabar melaksanakan sholat itu, itu tidak ringat. Tidak ringat. Sabar banget. Bahkan, gitu ya, di dalam Al-Quran, di dalam ayat lain, di dalam ayat lain, kalau kita ingat-ingat, itu, sholat itu, itu berat. Kecuali untuk satu golongan. Golongan apa itu? Golongan orang-orang yang khusyuk. Nanti, kalau kita ketemu ayatnya demikian. Karena itu, tapi menggambarkan bahwa sholat itu perlu dilakukan dengan sabar, dan memang sholat itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kesabaran yang ekstra. ekstra sabar. Nah, oke. Begitu ya. Jadi, to' itu sisipan. Istilah bahasanya bisa, bisa disebut sisipan. Karena kita bisa untuk apa saja. Karena itu di luar dari tiga huruf pokok. Oke. Ada lagi? Iya, Pak. Makasih. Iya, iya. Baik. Silahkan dilanjutkan, Bu Ida. kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Oke, bagus. Nah, coba di situ dulu. Apa itu maksudnya? Kira-kira apa itu kata sambung antara keduanya? lainnya? La nas'aluka rizkon nah nunar zuku kak. Tetapi. Bagaimana jadinya? Kami tidak memberi kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Tetapi kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Oke, bagus itu. Keren. kalau ditanya dari mana tetapinya Bu Ida? Kontek. Nah, begitu dia. Ini yang saya suka. Ini yang saya istilahkan bahwa kita sudah melangkah bahwa belajar bahasa tidak hafal mati tetapi pakai hati. Oke, bagus. Berikutnya. saya? Iya. Silahkan dituntaskan. Karena ketakwaan kalian. Sebabkan. Walakibatu li takwa. Akibat ketakwaan kalian. Dari mana kaliannya? Wau di belakang. Pak, Pak di depan. Itu pokok atau bukan? Pokok sebenarnya. kalau pokok berarti tidak. Kalau pokok berarti tidak. Karena ketakwaan mu gitu aja. Mu nya dari mana? Karena k awalnya kan k rezeki kepada kamu. Oh, disini tidak tidak ada kalimat yang berbeda. Oh. oke. Oke ya. Coba dasar saja. Akibat pakwa. Iya. Baik. Itu dia. Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu. Kalau tidak ada kita jeda sebentar. Baru kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. bagaimana? Linya pak guru linya litakwa artinya takwa doang. Apa tadi Bu Ida? Litakwa? Litakwa. Akibat takwa. Kalau mau diartikan li pakai apa? akibat bagi bagi orang 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 orangnya dari mana? Dari li li di situ ada dobel orangnya fokus orangnya dari mana? Dari lang nggak bisa kita nggak punya ilmu sejauh itu kalau lang tadi kan bagi kalau orang kalau kita memahami orang itu bentuk berapa biasanya? bentuk jamak ya? Bukan bentuk berapa bentuk berapa kalau mengindikasikan orang? Misalnya orang yang sholat orang yang sabar orang yang membaca oke takwa itu bentuk empat bukan 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 ya baik jadi tidak 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 perlu ditambahkan orang oke lagi yang bertakwa aja kali pak guru jangan pakai yang bu ida karena yang itu untuk bentuk empat akibat takwa aja kalau kalau mau berarti takwa ini bentuk berapa? takwa mas berarti bagaimana memahami kalau itu mas dar bagaimana memahaminya kalau mas dar ketakwaan iya baik bagus berarti kalau mau wala akibat tulit takwa bisa berarti akibat takwaan iya itu dan itu akibat ketakwaan gitu ya pak nanti ada boleh cuma nanti ada diskusi lagi lebih lanjut jadi akibat ketakwaan akibat untuk ketakwaan akibat bagi ketakwaan akibat dari ketakwaan mana yang enak akibat dari takwaan iya baik tapi kalau kita sudah paham itu mas dar maka bisa saja kita mantap akibat dari takwa gitu tapi kalau dalam bahasa Indonesia ibu-ibu kata akibat itu konotasinya negatif jadi apa pak guru coba ada konotasi yang positif enggak sebab bukan bukan akibat itu kan bukan di depan kalau sebab itu di depan karena karena apa akibat itu di akhir karena takwa karena itu di depan karena itu di depan karena itu di depan karena saya rajin akibatnya gitu loh akibatnya tapi akibatnya dalam bahasa Indonesia negatif maksud saya coba cari yang konotasinya positif sehingga oke karena saya rajin nah baik salah satu kalau kita bilang akibat itu bisa maknanya manfaat bisa bermakna buah gitu buah ketakwaan buah ketakwaan hasil bisa hasil bisa tapi kalau pakai akibat boleh enggak pak guru boleh tapi itu tadi perlu dipertimbangkan dalam bahasa Indonesia kata akibat itu konotasi negatif contohnya apa akibat kawin muda gitu itu negatif tapi kalau mau positif maka jangan bilang akibat kawin lari kalau mau positif jangan pakai akibat manfaat kawin muda gitu ini akibat takwa berarti positif positif karena takwa itu kan positif tapi kalau bahasa Indonesia ya tapi kalau bahasa Arab beda akan akibat ini itu beda gitu buah dari ketakwaan kan bisa gitu gitu mana buah dari ketakwaan kalau kita bicara dari sini gitu kita tidak usah memikirkan anak kita nanti dapat rizki itu gimana ya Allah yang tanggung yang penting kan kita kewajiban kita apa usaha gitu malah kita sendiri kita sendiri Allah yang kasih rizki kalau begitu ngapain harus khawatir berlebihan takut gak jelas gitu iya benar Pak Guru betul gak mungkin ibu-ibu saya bukan mengatakan mungkin ibu-ibu yang sudah pengalaman lama di dunia ini akan menemukan kebenaran dari ayat ini terlalu lebay mikirannya terlalu lebay gitu buktiknya anak-anak kita sampai sekarang tetap hidup sehat tetap makan gitu iya betul memangnya sehat itu hanya dari nasi yang dimakan enggak Allah lebih hebat jauh dari itu kekayaan kekayaannya kekuasaannya hanya dibatasi oleh nasi orang Arab gak makan nasi orang Eropa gak makan nasi kira-kira begitu ya nah ini jadi kalau lihat dari sini kata kuncinya kan keluarga sholat sabar rizki takwa gitu ya ya Pak Buri ya baik seperti yang saya sampaikan tadi kita jeda sejenak ya jeda-jeda sejenak nanti kita lanjutkan lagi gitu ya kemana Pak Guru mau kemana enggak kemana-mana mau jeda aja grazie grazie terima kasih